Intro Anda masih bersama kami dalam I News Papua Jelang lebaran yang tinggal menghitung hari lagi Membuat Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura berkoordinasi Dengan pihak terkait transportasi darat, laut maupun udara Banyak kabar burung tentang kenaikan harga tiket jelang hari raya keagamaan Membuat Kepala Dinas Perhubungan beserta jajaran melakukan rapat koordinasi dengan pihak terkait Soal permasalahan harga tiket pesawat maupun kapal laut Kegiatan ini sendiri dilaksanakan secara terbuka dan dihadiri oleh sebagian insen pers di Kota Jayapura RD Abrau selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua dengan tegas mengatakan Setelah berkoordinasi dengan para maskapai penerbangan bahwa tidak ada kenaikan harga tiket Dan para maskapai penerbangan tetap berpegang pada PMK 109 tahun 2019 Jadi dengan dikeluarkannya PM109 2019 15% dan itu diturunkan berarti berpisah 5 jutaan Ini yang dicampaikan dan itu dipegang oleh semua operatur penerbangan Semua berpatokan pada itu yang sementara ini berlaku Jadi tidak ada istilahnya kenaikan atau ada di luar daripada itu RD Abrau menambahkan armada yang disiapkan oleh maskapai masih cukup sampai dengan lebaran Jadi tidak ada penambahan ekstra flight Dan untuk harga yang terlihat cukup mahal pada pemesanan tiket pesawat Dikarenakan karena pesawat tersebut harus transit beberapa kali sebelum sampai di tempat tujuan Dari Kota Jayapura, Tim Liputan, Ainus Jayapura melaporkan